Presiden Jokowi Dodo meresmikan kantor Federasi Sepak Bola Dunia FIFA di Jakarta. Keberadaan kantor FIFA diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Sementara itu Presiden FIFA, Yanni Infantino, mendapatkan bintang jasa pertama di Istana Negara. Didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA, Yanni Infantino, Presiden Jokowi Dodo tiba di kantor FIFA di Jakarta Jumat Pagi. Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia mendukung dan memfasilitasi FIFA untuk dapat meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Indonesia siap bekerja sama dengan FIFA untuk mengembangkan infrastruktur olahraga yang memadai, melatih, mendidik, dan mengembangkan bakat-bakat muda sepak bola tanah air. Keberadaan kantor FIFA di Jakarta diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencetak prestasi gemilang bagi persepak bolaan Indonesia. Betul-betul kita memulai sebuah babak baru persepak bolaan Indonesia. Saya sampaikan tadi kepada Presiden Jani bahwa kita sekarang ini urusan perbasitan sudah diperbaiki, urusan infrastruktur stadion, 30 stadion, sudah mulai direvitalisasi, sehingga nanti ini beriringan dengan tata keluar dan manajemen yang ada yang ditukung oleh FIFA. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga resmi menganugerahkan bintang jasa peratama ke Presiden FIFA, Jani Infantino, di Istana Negara Jakarta. Jani mendapatkan penghargaan bintang jasa peratama karena dinilai berjasa dalam memajukan sepak bola Indonesia. Dan untuk menerima ini adalah penerima dan emasat untuk saya, untuk FIFA, untuk futbol. Dan untuk ini kita tidak hanya ada kebunat, ada kebunat, ada kebunat, ada kebunat, dan akan menjadi kita harusnya dan kita harusnya untuk bekerja, untuk bekerja bersama-sama dengan negara, bersama-sama dengan Federajah Presiden FIFA berharap ke depannya Indonesia dapat menjadi negara yang semakin berkembang dalam sepak bola, tak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di wilayah Asia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dias Triyawan, dan Abdul Aziz melaporkan.